Bab 1. Lahirkan anak untuk putraku. Lahirkan anak untuk suamiku. Ark, Kinara berteriak frustasi setelah mendapatkan dua permintaan, lebih tepatnya dua perintah. Lah baru saja akan menghadapi mautnya. Bagaimana tidak, ia diminta untuk melahirkan anak dari majikannya hanya karena istri sang majikan tak mau mengandung apalagi melahirkan, takut badannya rusak, katanya. Wanita macam apa itu? Kinara hanyalah seorang pelayan di rumah besar keluarga Wijaya. Lah bekerja di tempat keluarga kaya yang terkenal kejam itu hanya karena tergiur gaji yang besar, ia sangat butuh uang yang banyak untuk pengobatan sang kakak. Kakaknya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki dan kini malah terbaring lemah di rumah sakit karena penyakit gagal ginjal. Belah butuh uang untuk biaya cuci darah kakaknya, biaya terapi mental kakaknya yang depresi karena penyakitnya. Itulah kenapa ia memilih bekerja di rumah orang kaya ini walau konsekuensinya sangatlah besar. Kini, uang yang banyak itu ada di depan matanya. Hanya tinggal mengatakan, iya, saja, ia langsung mendapatkan uang itu bahkan setiap bulan ia akan mendapatkan uang. Namun, Kinara takut jika nanti ia mengatakan, iya, maka kehidupannya akan semakin menderita. Semuanya bermula pada saat ia ingin meminjam uang kepada kepala pelayan. Hanya saja, kepala pelayan malah menyuruhnya menghadap sang nyonya besar, yaitu nyonya ambar. Kau ingin meminjam uang, berapa? Tanya, nyonya ambar sembari menatap Kinara dari atas hingga bawah lalu mengulangi hal yang sama. Tak biasanya urusan pelayan diurus oleh nyonya besar apalagi masalah pinjam-meminjam, biasanya hanya kepala pelayan saja yang harus dihadapi. Tapi, ini berbeda. Kau ingin meminjam atau hanya ingin melamun? Tanya nyonya ambar dingin. Bodoh sekali, pikir Kinara. Bagaimana ia bisa melamun di depan orang yang bisa melakukan apapun padanya ini? Sa, saya ingin meminjam uang, nyonya. Saya butuh 6 juta, jawab Kinara gugup. Keringat sebesar biji jagung mengalir di keningnya karena takut. Hanya 6 juta, tanya nyonya ambar lalu menyeruput teh hijaunya dengan anggun. Iya, nyonya. Petik 2, memangnya Kinara berani meminjam lebih. Lagipula ia tak akan bisa mengganti uang itu jika jumlahnya besar. Untuk apa uang itu? Tanya nyonya ambar. Kinara pun mendongakkan kepalanya menatap sang majikan. Apa ia tak salah dengar? Majikannya sedang kepo sekarang. Untuk menambah biaya pengobatan kakak saya. Nyonya. Saya kekurangan uang 6 juta lagi. Jawab, Kinara jujur. Bagaimana kalau lebih dari 6 juta, 100 juta, misalnya? Tanya nyonya ambar tersenyum dingin. Apa wanita tua ini tak punya pekerjaan penting sehingga mengurus pinjaman pelayannya? Pikir Kinara. Lagi pula, mana sanggup Kinara mengganti semua itu? 100 juta, yang benar saja. Saya tak bisa meminjam lebih dari itu, nyonya. Saya tak punya kemampuan untuk membayarnya nanti, jawab Kinara menunduk. Meski ia bisa membayar dengan gajinya beberapa bulan ke depan, tapi ia takut jika nanti saat ia tak akan menerima gaji, keadaan darurat terjadi pada kakaknya yang tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Kau tak perlu menggantinya, ucap nyonya. Ambar membuat Kinara langsung mendongakkan kepalanya sekali lagi. Apa itu benar, nyonya? Anda sangat baik sekali, terima kasih. Kinara langsung kembali menundukkan kepalanya sembari mengusap ujung matanya yang berair. Kebaikan apa yang sudah ia lakukan sehingga mendapatkan balasan seperti ini. Pikirnya, tidak masalah, seperti aku yang memberikanmu uang, kau juga harus memberikan aku sesuatu, ucap. Nyonya Ambar membuat tubuh Kinara menegang. Apa maksudnya? Apa yang diinginkan nyonya, ambar darinya? Maksud anda apa, nyonya? Tanya Kinara takut. Lahirkan anak untuk putraku. Dek, apa itu? Apa Kinara tak salah dengar? Melahirkan anak untuk putra nyonya Ambar? Apa ia tak salah dengar? Kau tak salah dengar? Aku ingin kau melahirkan anak untuk putraku. Keluarga ini butuh penerus setelah putraku, sedangkan istrinya, Sarah, tak bisa diandalkan sama sekali. Cih, kalau bukan memikirkan, karena Raihan mencintainya, sudah kusingkirkan dia dari keluarga ini, ucap nyonya Ambar panjang lebar seperti tahu apa yang tengah dipikirkan oleh Kinara. Kinara pun tak tahu harus menjawab apa. Kau hanya perlu mengandung dan melahirkan lalu menyusuinya. Setelah itu, kau bisa bebas dan aku akan memberikan imbalan yang banyak sehingga kakakmu bisa melakukan transplantasi ginjal. Lanjut. Nyonya Ambar. Tetapi, kenapa saya, nyonya, saya hanya seorang pelayan, tanya Kinara. Ya karena kau seorang pelayan, itu alasanku. Jika aku meminta wanita berkelas ataupun terpandang untuk melakukan pekerjaan ini, maka mereka akan memanfaatkan anak itu untuk masuk ke keluarga ini. Namun, jika itu kau, maka semuanya akan berjalan dengan mudah karena pelayan rendahan sepertimu tak akan bisa menuntut lebih pada keluarga kami. Jawab nyonya Ambar membuat hati. Kinara terluka, tapi, ia tak bisa menyangkal itu karena ia memang hanyalah seorang pelayan, tak lebih dari itu. Aku berikan waktu untuk berpikir selama 24 jam, temui aku di sini jika kau bersedia jika lewat dari waktu yang sudah aku tentukan, maka aku akan meminta pelayan lain saja, ucap nyonya Ambar lalu pergi meninggalkan Kinara yang masih berlutut sembari menunduk. Begitulah awal mula ceritanya kini, ia harus mulai berpikir dengan keras. Apakah ia menerima atau tidak? Nyonya Ambar memberikan penawaran yang begitu fantastis, ia akan digaji setiap bulannya bahkan akan mendapatkan uang lebih banyak lagi setelah anak itu lahir. Lalu bagaimana dengan istri dari tuannya itu? Mereka pun sama. Setelah eluar dari ruangan nyonya Ambar, Sarah, istri dari tuan Raihan langsung menghampirinya. Aku sudah tahu apa yang diminta momi padamu, ucap Sarah waktu itu. Tentu saja mendengar perkataan itu membuat tubuh Kinara menegang, ia takut sikap istri yang tengah patah hati akan melukainya. Memaafkan saya, nyonya. Halah, tidak perlu meminta maaf, kau hanya perlu menerima tawaran dari momi. Hal itu kembali membuat Kinara tertekan, mengapa mereka jahat padanya. Lahirkan anak untuk suamiku. Tita Sarah dengan tatapan tajamnya. Apa wanita ini tercemburu karena suaminya akan berhubungan dengan wanita lain? Kinara mengacak-acak rambutnya di dalam kamar. Kini sedang jam istirahat jadi, ia bisa ke kamar sebentar. Lah menangisi nasibnya yang pilu karena dirinya tidaklah berpunya. Kakak, apakah tak kasihan pada adikmu ini? Mengapa kau sakit ha? Mengapa kau menyusahkan aku? Tangis Kinara. Ia sangat keberatan dengan penawaran dari majikannya itu, karena ia hanya ingin memberikan kesuciannya pada suaminya yang ia cintai nanti dan melahirkan anak pertama untuk suaminya juga. Namun, keadaan sepertinya tak akan berpihak padanya. Kinara pun kembali membenarkan rambutnya lalu mengikatnya dengan rapi. Setelah itu, ia membasuh wajahnya menutupi kesedihannya. Waktu istirahat sudah habis, ia harus segera kembali ke dapur. Setelah merapikan penampilannya, ia pun keluar dari kamar kecil itu. Berat, tuh tuan. Tak disangka-sangka, saat Kinara baru saja keluar dari kamarnya, ia dihadapi oleh keberadaan tuannya. Kini, Kinara terkunci karena tuannya mendorongnya ke dinding lalu menguncinya dengan kedua tangan. Tetapi, pelahirkan anak untukku, Kinara Sein. Terima kasih telah menonton!